Pas interview udah langsung bahas gaji apakah udah pasti diterima ya Oke, jadi gue bantu jawab sepengetahuan gue, sepengalaman gue Kalo dulu pas zaman gue di interview kerja Itu biasanya mayoritas kalo memang udah nanyakan gaji Otomatis dia udah interest nih sama kita Karena apa? Karena kita tuh udah lolos nih semua kualifikasinya, blablabla, segala macem Skill-skill kita, dari apapun persyaratan perusahaannya Semuanya tuh udah cocok nih Nah, barulah mereka dari perusahaan ini nanyain masalah gaji Apakah cocok sama budget perusahaan? Apakah, ya sebenernya tujuan nanya gaji ini Selain si interviewer ini mau tau nih ya Apakah masuk anggaran perusahaan atau enggak Interviewer itu juga mau lihat nih Seberapa sih kalian itu bisa nilai value kalian? Nah, jadi disitu juga bukan menjadi indikator yang pasti ya kalo sekarang ya Karena ya banyak juga kasusnya misalnya udahlah cocok nih ya kan Semuanya, requirement-nya, apanya segala macem Pas ditanya gaji, kalian itu kesalahannya juga kalian gak survei nih Asal apply-apply-apply Kalian dari awal kekeh, misalnya gajinya kalian pengen 10 juta gitu kan Tapi, kalian itu gak ngeh Bukan gak ngeh sih, kalian tuh gak teliti, gak dipahamin lagi Ternyata itu perusahaan udah tertera Disitu budgetnya cuma sekitar 5-7 juta gitu Otomatis, jangankan 10 juta Buat kalian di angka 8 aja, itu kemungkinannya kecil Walaupun ya misalnya, ternyata kalian ini melebihi ekspektasi dari perusahaan Ya itu mungkin bisa dinegosiasikan ya Tapi, kalo lah kalian itu udahlah dibawa ekspektasi perusahaan Terus ketika kalian ditanyain gaji Kalian malah ngasih, tawarin gaji yang kalian pengen itu Di luar budget dari perusahaan Jadi, makanya sebelum kalian apply-apply kerja Sebelum kalian interview Kalian pastiin lagi tuh, teliti lagi Pakah locker yang dibuka tersebut Cocok nih gajinya sama yang kalian pengen Kalo emang kalian rasa gak cocok Ya, yaudah, ngapain kalian apply Jadi, sebenernya ya Menurut gue pribadi, menurut perspektif gue pribadi Ketika kalian apply, that tuh range-nya Misalnya 4-6 juta Ya kalian harus siap dong, dibayar dengan angka segitu Kalo kalian mau coba-coba di angka 7 atau 8 Ya gak ada masalah, cuman Ya, jangan salahkan kalo ternyata Ketika kalian ngomong gitu Si interviewer gak nego lagi Kayak, oh apakah bisa menyesuaikan budget perusahaan Kalo mereka gak ngomong kayak gitu Ketika kalian bilang 8-7 di atas budget perusahaan Kayak, oke gitu Yaudah, berarti kan kalian kemungkinan besar gak diterima Oke, semuanya terus teman-teman Semoga kalian semua cepat dapet terima kerja Di tempat yang kalian pengen Jadi, mungkin jawaban gue bebelit atau segala macem Intinya, di jaman sekarang ini Ketika ditanya gaji Apakah udah pasti diterima atau belum Jawabannya adalah, belum Ketika kalian ngomong